Halo Sobat BMKG, dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94S terpantau di Samudera Hindia sebelah barat Lampung, di mana dampak tidak langsung bibit siklon tropis dari pembentukan pola perlambatan kecepatan angin atau konvergensi, daerah pertemuan angin atau konfluensi, dan low level jet, hingga mencapai lebih dari 25 knot. Berupa peningkatan hujan sedang hingga lebat di perairan barat Sumatra, pesisir barat Sumatra, dan Jawa bagian barat dan tengah, serta meningkatkan ketinggian gelombang laut di Samudera Hindia barat Sumatra, Selatan Jawa, dan perairan barat Sumatra. Sirkulasi siklonik juga terpantau di perairan utara Maluku, utara Papua, dan Papua bagian tengah, yang membentuk daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin atau konvergensi, yang memanjang di Maluku, dan dari Maluku hingga Papua, serta daerah pertemuan angin atau konfluensi, di Laut Maluku, Maluku Utara, dan di perairan utara Papua Barat. Daerah konvergensi juga terpantau memanjang di Sulawesi bagian tengah, DNTT, dan DNTB, kondisi tersebut juga mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Dari perairan cuaca berbasis dampak hujan lebat di Indonesia, wilayah yang berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan juga tanah longsor, dengan status siaga yang berlaku pada 15 November 2022 terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta, dan juga Jawa Timur. Dan untuk tanggal 16 November 2022 terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Banten. Sedangkan untuk tanggal 17 November 2022 terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta, dan juga Jawa Timur. Lalu bagaimana kondisi cuaca di wilayah Indonesia? Berikut kami akan menyampaikan perlakiran cuaca di 34 ibu kota provinsi di Indonesia yang akan berlaku besok 16 November 2022. Bersama saya Eva Septiani berikut informasi selengkapnya. Ya Sobat BMKG, untuk informasi yang pertama kita menuju ke Pulau Sumatera, bagaimana untuk wilayah Bandar Lampung, Palembang, Bengkulu, dan juga Jambi, esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan yang disertai dengan petir. Dan untuk wilayah Pangkal Pinang serta Pekan Baru, esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Tanjung Pinang serta Banda Aceh masih terdapat potensi hujan ringan esok hari. Kemudian untuk Medan, esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Kemudian untuk wilayah Padang, perlu diwaspadai karena esok hari diperkirakan hujan yang disertai dengan petir. Dari Sumatera kita beralih ke Pulau Jawa, di mana untuk wilayah Serang dan juga Semarang, esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk wilayah Bandung, esok hari diperkirakan hujan sedang. Dan untuk wilayah Jakarta, Jogja, serta Surabaya, esok hari diperkirakan hujan yang disertai dengan petir. Kita beranjak ke Pulau Kalimantan untuk wilayah Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan juga Banjarmasin, esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan. Kemudian untuk wilayah Tanjung Selor Sobat, perlu diwaspadai karena esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan yang disertai dengan petir. Masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan untuk esok hari yang diperkirakan terdapat di wilayah Denpasar. Kemudian untuk wilayah Mataram dan juga Kupang, diperkirakan terdapat potensi hujan yang disertai dengan petir. Kemudian kita beralih ke Pulau Sulawesi untuk wilayah Makassar dan juga Kendari, esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk wilayah Palu, esok hari cukup kondusif yaitu berawan. Dan untuk wilayah Mamuju serta Gorontalu, esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Dan untuk potensi hujan yang disertai dengan petir esok hari diperkirakan terdapat di wilayah Manado. Selanjutnya kita menuju ke wilayah Timur Indonesia, di mana masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Yang diperkirakan terdapat di wilayah Ternate, Ambon dan juga Manukwari. Dan untuk wilayah Jawa Pura, esok hari diperkirakan berawan. Demikian Sobat, informasi perlakaian cuaca yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang setiap aktivitas dan rutinitas Sobat semua. Kami selalu menghimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati akan perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Untuk itu, pastikan Sobat selalu mengupdate informasi terkini yang dapat Sobat akses melalui website kami di www.bmkg.go.id ataupun melalui akun Twitter dan juga Instagram. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi info BMKG yang sudah tersedia di App Store maupun di Play Store. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share channel Youtube kami, sertakan juga kritik dan saran Anda di kolom komentar agar kami tetap dapat memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Salam hangat untuk keluarga di rumah, selamat menjalankan aktivitas Anda kembali dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!